Halo teman-teman semuanya kembali lagi bersama saya di channel Moze TV di video kali ini saya akan membagikan tutorial Bagaimana cara membuat hosting gratis tanpa perlu berbayar cukup kalian siapkan email saja udah bisa mendapatkan hosting gratis nah hosting ini berasal dari by host ya teman-teman terus untuk pemasangan domainnya atau custom domainnya ini belum pernah saya coba sih tapi hosting ini cocok untuk kalian yang baru aja belajar di dunia blogging atau dunia WordPress Oke langsung saja masuk ke tutorialnya pertama kali kita siapin email terlebih dahulu email ini nantinya kita gunakan untuk konfirmasi registrasi di hosting by hostnya nanti ini saya kita coba yang email mana ya kita coba yang email ah ini aja yang ini bangmus.ut.gmail.com kita copy kemudian untuk mendaftar hosting ini eh harus menggunakan browser Firefox ya teman-teman untuk browser Chrome sendiri pernah saya coba tapi enggak berhasil kalau Firefox itu 100% berhasil kita buka browser Firefoxnya oke kemudian kita ketik google.com disini kita ketik by host by host by host Nah kalau udah klik yang ini oke kita tunggu bentar ya teman-teman nah kalau udah kita klik yang seek in up for free hosting di bagian subdomain name ini kita isi dengan nama custom ya teman-teman nantinya jadi seperti ini kalau yang subdomain misal nama subdomainnya bangmus terus belakang jadi viethost.com gitu teman-teman nah jadinya alamat web kita nanti akan seperti ini kalau di bagian subdomain name ini kita isi dengan kata bangmus kemudian kita passwordnya bisa kalian isi acak aja email address kita masukkan email untuk konfirmasi registrasi di biethostnya nanti site kategorinya kalian pilih bebas saja site language English kemudian security kode 7cfb7 kalau udah klik register ini simpan aja biar enggak lupa nah disini kita tunggu sampai muncul halaman untuk konfirmasi emailnya oke kita tunggu sekitar 1-2 menit ya teman-teman nah kalau udah seperti ini ini kita langsung cek emailnya teman-teman kita masuk ke profil chromenya terlebih dahulu kemudian klik gmail nah biasanya email dari biethost ini masuknya di spam nah yang ini kita klik oke ini sedang create data untuk login di hostingnya kita tunggu aja kita tunggu aja besaran 1-2 menit lah ini nanti udah selesai nah yang ini ini tcesat tau 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 hai 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 oke kita tunggu dulu teman-teman ini sedang menyiapkan akunya Hai buat kalian yang belum subscribe channel ini silahkan subscribe channel ini Oh kedepannya saya akan membagikan tutorial yang menarik seputar Oh dunia IT Hai Nah kalau udah seperti ini kita simpan datanya ini ya teman-teman kita simpan nah untuk bagian control banner username nya ini kita copy kemudian kita simpan ke dalam notepad username ini nantinya kita gunakan untuk login di oh biaya khusnya Nah kalau udah dapat seperti ini kita langsung aja masuk kedalam hostingnya teman-teman caranya kalian ketik Vista panel nah di bagian ini klik yang ini Vp login Hai username nya kita masukkan yang ini tadi untuk passwordnya pakai password yang pas kita create bagian awal tadi lada klik login Hai 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 kita klik yang abrop Nah Akhirnya kita berhasil Membuat hosting gratis Dari beathost Oke kita ujah coba Install wordpress Dulu teman teman Wordpress ada gak disini Wordpress Wordpress Softaclus Softaclus Wordpress Nah ada kan Kita coba yang install wordpress Nah untuk Domainnya nanti akan seperti ini Jadi kita numpang Subdomain di beathost7.com Kita pilih yang Httbs Ini Bangus Website Informasi Seputar Jasa parabola Jasa parabola Passwordnya Ngasal aja 12345678 Kita klik install Ini kita coba Untuk melihat tampilannya seperti apa Ini bener-bener hostingnya itu gratis Ini bener-bener hostingnya itu gratis ya teman teman Buat kalian yang berwajar belajar blog atau belajar bikin website wordpress atau belajar Belajar PHP atau belajar MySQL Ini cocok banget buat kalian Biasanya yang biasa hosting ini digunakan untuk anak-anak sekolah Anak-anak kuliah atau anak-anak TKAC yang baru saja belajar bikin website gitu Kalau saya pribadi biasanya hosting itu Pakai yang dari niagoster Yang paket 3 tahun kayaknya itu Itu niagoster itu hostingnya bagus Disini enaknya itu Subdomainnya unlimited Terus Bandwidthnya juga unlimited disini Disnya unlimited juga Jadi cocok buat kalian yang baru belajar atau Mau bikin backlink lah atau bikin apalah Cocok banget ini Kok ini gak jalan ya Dis itu Kita tunggu 3-4 menit Oh gini itu aja sih teman-teman Tutorial Dari saya Untuk Wotra sendiri kalian bisa coba install nanti ya Install sendirilah Atau kalian coba sendiri Oke semoga tutorial ini bermanfaat buat kalian Terima kasih dan jangan lupa subscribe channel ini Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih